Halo Min, kembali lagi bersama saya Rama, di konten kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua, yang berjudul Battlethrough The Heavens, sebelum keisi ceritanya Mimin ingatkan kembali bahwa konten ini spoiler, baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja keisi ceritanya. Di episode sebelumnya, pertempuran intens antara kelompok Xiaoyan dan Bing Zunzhe. Bing Zunzhe, dengan kekuatan luar biasa, menyerang dengan kepingan salju berwarna hitam yang berubah menjadi naga hitam ganas. Dokter Peri Kecil dan Tianhuo Zunzhe berusaha melindungi Xiaoyan, namun kewalahan oleh serangan Bing Zunzhe. Meskipun mereka berjuang keras, Bing Zunzhe berhasil mendesak mereka. Ketika naga hitam menyerang Xiaoyan, dua sosok misterius muncul dan menghancurkan naga tersebut, menyelamatkan Xiaoyan. Sosok berwarna hijau kemudian muncul dan memperingatkan Bing Zunzhe bahwa jika Xiaoyan terluka, lembah sungai es akan menghadapi konsekuensi serius. Suara lembut itu bergema di seluruh langit, bagaikan melodi surgawi yang menyihir seluruh alam. Saat suara itu menyebar, kepingan-kepingan salju yang tadinya menari di angkasa tiba-tiba berhenti bergerak, seakan terhipnotis oleh kemurnian suara itu, mereka perlahan-lahan meleleh, membentuk riak-riak yang bergerak melingkar, menyebar ke segala arah, menciptakan pola indah di permukaan angkasa. Xiaoyan, yang matanya merah darah, tiba-tiba bergetar. Suara lembut itu, yang mengandung perasaan halus dan mendalam, seolah menyentuh hatinya yang terdalam. Warna darah di matanya perlahan-lahan memudar, dan lotus api pemusnahan di tangannya dengan tenang menghilang, seakan tersihir oleh kemurnian suara itu. Tenggorokan Xiaoyan tercekat, matanya menatap ke ruang yang tampak terdistorsi, menatap dengan ekspresi tidak percaya. Suara itu, begitu akrab, seolah telah tertanam dalam hatinya sejak lama. Bahkan jika Xiaoyan telah melupakan suara itu, suara ini tidak akan pernah terlupakan olehnya. Sun Er, Xiaoyan bergumam lirih, suaranya bergetar penuh emosi, seakan memanggil nama seseorang yang sangat berharga baginya, tersirat perasaan kerinduan dan kebahagiaan dalam nada suaranya, bagai mimpi indah yang menjadi kenyataan. Ekspresi Bing He, yang semula acuh tak acuh, berubah drastis karena kejadian mendadak yang tak terduga, matanya tertuju pada dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan dengan cepat menyipit. Tatapan Bing He kemudian beralih ke ruang yang terdistorsi, sebuah sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu, sosok tersebut dengan lembut keluar dari ruang terdistorsi, di hadapan banyak mata yang terpana, dan muncul di tanah yang tertutup salju ini. Pakaian hijau yang dikenakan wanita itu tidaklah mewah, namun, pakaian tersebut memancarkan aura terhormat yang tampaknya berasal dari alam perih. Aura ini bukanlah aura duniawi, melainkan aura mulia yang layak dimiliki penguasa dunia, seperti garis keturunan raja dengan sejarah panjang, auranya tetap kuat meskipun waktu berlalu. Rambut hitam panjang wanita itu diikat secara acak oleh pita ungu pucat, menjuntai lembut di sepanjang tubuhnya. Sesekali, angin sepoi-sepoi membuat rambutnya bergetar, memancarkan kesan dari dunia lain. Sosok itu muncul seolah-olah dia adalah perih yang secara tidak sengaja masuk ke dunia fana, dengan aura halus yang membuat orang lain merasa rendah. Banyak mata tertuju pada wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak rapuh, seolah-olah bisa pecah hanya dengan hembusan angin, namun tetap memancarkan rona kemerahan yang sehat. Senyum lembut terpancar dari wajahnya, penuh dengan kehangatan seperti angin musim semi. Senyum ini memiliki daya tarik magis yang luar biasa, seolah-olah semua kekhawatiran dalam hati seseorang lenyap seketika saat melihatnya. Wanita itu muncul seolah-olah dia adalah perih dengan aura spiritual dunia yang menyelimutinya, membuatnya tampak sempurna. Wanita berpakaian hijau itu perlahan keluar dari ruang terdistorsi, dia tidak melihat bing hai. Sebaliknya, dia berbalik perlahan di hadapan banyak mata yang terpana, pupil matanya yang cerah menatap lembut pada pria muda di belakangnya, senyum manis muncul tanpa sadar ketika dia melihat ekspresi tidak percaya pada wajah pria muda di belakangnya. Senyum yang tiba-tiba mekar itu seperti bunga epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan. Senyum itu membuat banyak orang menjadi linglung di bawah pesonanya yang memukau. Wanita tersebut, seindah lukisan, melangkah ringan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan putih bersihnya yang seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiao Yan, seolah-olah sedang memperkirakan tinggi badannya, riak memikat akhirnya muncul di dalam pupil matanya yang cerah, yang biasanya tenang seperti sumur tua. Xiao Yan GG, gadis itu berdiri dengan anggun di depan Xiao Yan saat semua orang di sekeliling mereka menyaksikan, bibirnya yang cerah terbuka dan suara lembut sehalus sutra terdengar. Xiao Yan membuka mulutnya lebar-lebar, jantungnya bergetar karena kegembiraan, namun wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan kendali. Dia memandang wanita yang sering dia pikirkan selama ini. Selama beberapa tahun ini, gadis itu telah berubah menjadi sangat cantik. Selain itu, Xiao Yan senang menemukan bahwa masih ada perasaan yang akrab di matanya yang seperti air musim bugur, menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah, sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup untuk menjadikannya dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikutinya dan berulang kali memanggil, Xiao Yan GG. Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar lembut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak mampu menahan emosi yang telah ditekan dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik itu di depan banyak orang yang berseru kaget. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan ini sedikit mengejutkan wanita cantik itu yang bernama Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan desahan lembut sebelum kemerahan yang cerah muncul di wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia maupun Xiao Yan bukan lagi pemuda yang sama seperti dulu. Dia bisa merasakan emosi yang telah ditekan dalam hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata dua tetua berpakaian hitam, yang telah muncul sebelumnya, tiba-tiba mengungkapkan ketajaman saat Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat bahwa Sun Er tidak melakukan perlawanan sedikitpun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada sejumlah pria muda tampan dengan bakat luar biasa di klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, mereka semua hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh. Bahkan ketika dia sesekali mengobrol dengan senyum, ada ketidakpedulian dingin yang membuat orang lain menjaga jarak. Dua pria tua ini belum pernah bertemu pria yang berani menarik Sun Er ke dalam pelukan selama bertahun-tahun. Jika kabar ini menyebar di alam Gu, kemungkinan besar para pemuda itu akan menjadi gila. Gu Mam, seorang pria berambut putih, berpakaian hitam, sambil memutar matanya. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat baik. Dari yang aku tahu, orang ini adalah anggota klan Xiao, kata pria tua berpakaian hitam lainnya. Klan Xiao, keturunan orang itu, pria tua berambut putih itu terkejut mendengar ini. Segera, matanya menatap Xiao Yan dengan aneh. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, tidak heran. Namun, meskipun begitu, tidak mudah mendapatkan penerimaan dari klan Gu, bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu, bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona Muda adalah bagian dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir seribu tahun. Nona Muda akan tahu batas kemampuannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita, orang-orang tua, untuk mengatakan sesuatu. Keke, semoga, sementara keduanya berbicara dengan lembut. Tian Huo Zunze dan dokter pri kecil yang berada di belakang Xiao Yan terkejut melihat adegan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan kedua pria tua berpakaian hitam itu begitu besar, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat tingkat kekuatan mereka. Mereka setidaknya dua bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter pri kecil tertegun saat dia melihat punggung Xiao Yan. Kemudian, dia melirik sosok di pelukan Xiao Yan. Sebuah cahaya samar melintas di mata cantiknya tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebut nama wanita ini, Sun Er. Dari nada suaranya saat berbicara tentang dia, dia bisa merasakan adanya cinta. Ini membuatnya agak terkejut. Dia jelas mengerti karakter Xiao Yan. Meskipun dia tampak hangat, dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun. Terutama kepada seorang wanita. Jenis cinta ini membuat dokter pri kecil tanpa sadar merasa iri dalam hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya pernah melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti ini sekali. Sumber emosi itu adalah wanita berpakaian hijau dipelukannya sekarang. Xiao Yan memeluk wanita itu dengan erat. Tubuh lembutnya seolah-olah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya yang lelah setelah pertempuran panjang ini. Sun Er membiarkan Xiao Yan memeluknya. Rasa kasihan melintas di matanya yang cerah. Dia menyadari betapa sulitnya hidup Xiao Yan setelah kepergiannya. Klannya hampir hancur. Ayahnya hilang. Dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut. Membuat Sun Er merasa sakit di hatinya untuknya. Namun, hal yang membuatnya merasa senang adalah bahwa Xiao Yan tidak jatuh dalam menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala bertahan melalui mereka. Dan perlahan-lahan berjalan dari kekaisaran Jiama ke wilayah Black Corner. Dan dari wilayah Black Corner ke dataran tengah. Selain itu, dia telah bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini bukan lagi anak muda yang lemah. Yang hanya bisa mengandalkan kekuatan gurunya untuk melakukan sesuatu. Sekarang, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan GG. Jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini. Suara lembut Sun Er tampaknya memiliki kekuatan ajaib, menyebabkan kelelahan di hati Xiao Yan perlahan menghilang. Gairah dan semangatnya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosinya ke dalam hati. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan pelukannya. Setelah melihatnya sekali lagi, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau terluka, mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti pada beberapa jejak darah di tubuh Xiao Yan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alami di sekitarnya mulai melonjak pelan. Orang yang membuat saya berdarah saat ini mengalami cedera yang seratus kali lebih buruk daripada saya, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang yang dalam dan puing-puing di dalam kota Ye. Sun Er membentuk senyum kecil di bibirnya, pupil matanya yang indah mengamati udara dingin yang menyebar di sekelilingnya. Kemudian, dia dengan lembut berbalik, mata cantiknya menatap Bing He yang berada agak jauh. Api berwarna emas perlahan muncul di matanya yang cerah, sementara suaranya yang lembut mulai perlahan terdengar. Apakah Anda akan menyerahkan hal-hal berikutnya ini kepada Sun Er? Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha keras kepala mempertahankan apa yang disebut sebagai kebanggaan seorang pria. Dia mengangguk dengan lembut, memasang front yang berani bisa digambarkan sebagai berdarah panas, atau bisa juga sebagai gegabah. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia tidak akan bertindak seperti pemuda biasa sekarang, memaksakan dirinya untuk terus bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati, senyum di wajah Sun Er menjadi lebih manis ketika melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membentuk perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka secara bertahap menoleh padanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan berkata, Siapa kamu? Ini masalah lembah sungai esku. Bing He tentu saja tidak bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah dari lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia bisa mengatakan bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang biasa bahkan belum pernah mendengar tentang klan ini, yang berasal dari zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu seberapa rendah profil yang dijaga oleh klan Gu. Itu juga karena ini Bing He mengalami kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika pertama kali melihat mereka. Bagaimanapun, benua Doki ini sangat besar. Ada banyak seorang ahli yang tak terhitung seperti awan. Bahkan Bing He tidak berani mengatakan dia kenal semua ahli di dunia ini. Apa lembah sungai es yang sombong? Sun Er menatap Bing He dan menyeringai sedikit. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Dia sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh dua pria tua berpakaian hitam dan segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengan miliknya. Diri yang mulia ini hanya menginginkan Wuful Poison Lady. Jika dia adalah teman Anda, diri yang mulia ini dapat membiarkan masa lalu berlalu. Namun, aku pasti tidak akan membiarkan wanita racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di atas dua lelaki tua berpakaian hitam sebelum berhenti pada dokter pri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan nada yang khidmat. Dia bisa melihat bahwa wanita misterius ini dan bocah bernama Xiao Yan memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter pri kecil ketika dia mendengar ini. Kebetulan, mata dokter pri kecil juga beralih. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan tak dikenal di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan bekas. Kepala lembah Bing, kamu tidak bisa membiarkan Xiao Yan itu pergi. King Hai di sampingnya buru-buru berteriak ketika melihat situasi ini. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan oleh Kepala Aula Jiwa untuk ditangkap. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi. Kamu harus bertindak sendiri jika kamu ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He menjadi suram saat dia diam-diam memarahi orang tua ini karena tidak memahami situasi. Dia berani berteriak keras sekarang. Ekspresi King Hai sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Sebagai penatua terhormat dari Aula Jiwa, King Hai tetap sopan terhadap Bing He, namun tidak akan merendahkan dirinya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Tidak ada yang akan kalian bawa pergi dari sini. Ambil orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam satu menit. Dan aku akan mengizinkan kalian pergi. Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan tegas memerintahkan kedua orang ini. Yang mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King Hai sedikit memburuk. Mendengar kata-kata Sun Er, vaksi yang mereka wakili bukanlah vaksi biasa. Terutama Aula Jiwa yang didukung King Hai. Itu memberinya keberanian untuk bertindak tanpa takut. Vaksi-vaksi di Central Plains yang bisa menakuti Hall of Souls bisa dihitung dengan jari. Meskipun dua tetua berjubah hitam memiliki efek yang menakutkan. Itu tidak cukup untuk membuat Bing He dan King Hai mundur hanya karena perintah. Hihi, sikap yang sangat arogan. Jarang sekali saya menemukan seseorang di Central Plains yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Aula Jiwa saya. Wajah tua botak King Hai menunjukkan ketidakpuasan. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, saya sarankan Anda untuk tidak membiarkan vaksi di belakang Anda mencari masalah dengan kekuatan yang mereka tidak bisa menangani. Mungkin kata-kata itu terdengar lebih mengesankan jika diucapkan oleh kepala balai dari Hall of Souls. Namun, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk itu, kata Sun Er, sambil sedikit tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Tampaknya hampir tidak ada keberadaan yang tidak bisa dihadapi oleh klan Gu di benua ini. Masih ada 30 detik tersisa, nyala api berwarna emas tiba-tiba berkelebat dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing Hai dan King Hai merosot. Sebentar kemudian, Bing Hai tidak bisa lagi menahan diri saat dia tertawa dingin. Jika dia berbalik dan pulang tanpa hasil, lembah sungai es akan benar-benar kehilangan banyak wajah. Bing Hai berderak dengan dingin dan gelap. Kepingan salju hitam di antara alisnya berkedip-kedip dengan kilau yang tak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan memancar keluar dari tubuhnya. Dengan mengepalkan tangannya, sepotong es hitam pecah dan berubah menjadi tusukan es hitam yang tajam. Tusukan es itu sangat tajam dengan pola spiral melintasi seluruh permukaannya, memancarkan perasaan yang mampu mendinginkan tubuh. Ancaman sepotong senjata ini cukup untuk menimbulkan lubang darah seukuran kepala pada siapapun yang terkena. Sesepuh, Sun Er tetap tenang saat menghadapi gerakan Bing Hai. Matanya tetap terfokus pada dua lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri tak jauh dari sana. Kedua tetua berpakaian hitam dengan cepat membungkuk dan menggabungkan tangan mereka setelah mendengar Sun Er berbicara. Mereka tersenyum dan berkata, Nona muda, percayakanlah pada kami berdua. Pria tua berambut putih, berpakaian hitam, menoles setelah bicara itu selesai. Matanya menatap Bing Hai saat dia tertawa. Keke, saya sudah lama mendengar bahwa kepala lemba Bing Hai telah menguasai Ice Sun Force sampai puncaknya. Saya sangat ingin merasakannya. Setelah ucapan terakhirnya terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah maju ke dalam ruangan dan muncul tidak jauh dari Bing Hai. Wajahnya sambil tersenyum hangat. Orang tua, karena Anda telah membuat pilihan, serahkan saja mereka kepada saya. Orang tua berpakaian hitam yang lain menggelengkan kepala dengan lembut sebelum memandang King Hai dan Tian Suangzi. Bing Hai menatap pria tua berambut putih dengan mata yang suram saat senyum terpancar di wajahnya. Dengan langkah kakinya menginjak udara kosong, es batu berwarna hitam muncul secara misterius, berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam. Dengan kecepatan kilat, tombak-tombak itu menusuk ke arah pria tua itu. Namun, pria tua berambut putih itu tersenyum melihat serangan itu. Dengan mengepalkan tangannya, doki kuning tua yang kuat meletus keluar dari tubuhnya, membentuk dinding lumpur tebal di depannya untuk menangkis serangan tombak-tombak es hitam tersebut. Nona muda tidak suka menunggu orang, aku yang lama akan bergegas dan bertarung denganmu. Pria tua itu melangkah maju di udara kosong, doki kuning pekat meliputi tubuhnya, berubah menjadi naga tanah yang ganas, gelombang-gelombang mengaum keluar, mengguncang udara, dan dengan cepat meluncur menyerang Bing Hai. Meskipun Bing Hai memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan sengit pria tua berambut putih ini dengan serius. Tombak-tombak es hitam mulai berputar dengan kecepatan tinggi, menusuk dengan kejam menuju pria tua itu. Pria tua berpakaian hitam lainnya melangkah maju melalui udara kosong, sementara pria tua berambut putih menyerang Bing Hai. Dengan langkah yang santai, dia bergerak menuju King Hai dan Tian Suang Zi. Tian Suang Zi, kita harus bekerja sama dan menguji orang ini. Bagaimana menurutmu, ekspresi King Hai menjadi semakin suram saat dia melihat sesepuh berpakaian hitam mendekat dengan perlahan. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara dalam kepada Tian Suang Zi yang berdiri di sisinya. Tian Suang Zi memandang pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan kepala lembah Bing, yang sedang bertarung. Setelah mempertimbangkan sebentar, dia mengangguk. Situasi saat ini tidak menguntungkan, terutama dengan kehadiran dua elit douzun lainnya yang belum ikut dalam pertempuran. Wanita misterius berpakaian hijau itu juga terlihat tidak biasa. Aku tidak punya pilihan lain selain berkerja sama. Tian Suang Zi menggeretakkan giginya. Tanpa perintah mundur dari Bing Hai, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Jadi, satu-satunya pilihan baginya adalah bertempur. Ganda, serang dan habisi Xiao Yan, ekspresi dingin terpancar dari King Hai saat dia memberikan perintah tegas kepada beberapa ahli dari Hall of Souls. Kelompok Ganda, yang tetap di langit, terkejut mendengar perintah tersebut. Wajah mereka segera mencerminkan senyum pahit. Dengan dua elit douzun di samping Xiao Yan, mereka menyadari bahwa mereka mungkin akan menghadapi kematian jika mereka melangkah maju. Meskipun berpikir demikian, mereka tidak berani melanggar perintah King Hai. Dengan cepat menenangkan pikiran mereka, mereka bergegas ke tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er berada. Semua penatua lembah sungai es, dengarkan, bantu kelompok aula jiwa, serang dan tangkap Xiao Yan, teriak dingin Tian Suang Zi, suaranya memecah hening. Para penatua lembah sungai es di langit saling pandang saat mendengar ini. Dengan tekat yang kuat, mereka memperkuat diri mereka sendiri dan bergegas keluar. King Hai mengangguk puas saat melihat mereka beraksi. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba berpaling ke pria tua berpakaian hitam yang telah berdiri di depannya. Tatapannya bertemu dengan Tian Suang Zi, dan dia tertawa dingin. Dou Qi yang perkasa meletus dari tubuhnya. Dengan suara, suos, keduanya berpisah. Dengan gerakan cepat, mereka menyerang pria berpakaian hitam dari arah depan dan belakang dengan ganas. Sementara dua pertempuran besar ini berkobar, kelompok ganda membentuk formasi kipas dan mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Mereka enggan mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunzi di belakang keduanya, menyadari bahwa keduanya bukanlah lawan mereka. Meskipun begitu, dokter peri kecil dan Tian Huo Zunzi tetap tidak bergerak, menunjukkan pemahaman mereka terhadap kekuatan wanita misterius berpakaian hijau ini. Mata Xiao Yan memeriksa sekelilingnya dengan cermat, sedikit merajut alisnya. Ganda, ahli dari Hall of Souls, tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Secara alami, dia tidak perlu terlalu khawatir jika hanya menghadapinya sendiri. Namun, dengan banyak ahli di sekitar, bahkan seorang ahli kelas Dao Zong Puncak pun mungkin tidak bisa bertahan. Saat Xiao Yan sedang ragu-ragu apakah harus ikut campur atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia melangkah maju perlahan-lahan dan mengepalkan tangannya sedikit. Tiba-tiba, api cair berwarna emas melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah begitu nyala api emas muncul, karena dia merasakan kehadiran api surgawi yang menyala di dalamnya. Ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah api berwarna emas misterius di tangan Sun Er. Ekspresinya terperangah, terpancar jelas di matanya, dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah dengerin mimin dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!